Ketua Komisi 2 DPR RI, Agung Gunanjar Sudarsa menyatakan DPR tidak akan menyetujui rancangan undang-undang tentang desa untuk jadi undang-undang sepanjang pemerintah tidak memberikan jaminan adanya kucuran dana minimal 1 miliar rupiah bagi setiap desa Agung Gunanjar Sudarsa di gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 November menambahkan jika pemerintah bisa menjamin akan ada kucuran dana 1 miliar rupiah per desa rancangan undang-undang desa pasti disetujui oleh DPR politisi senior partai Golkar ini yakin pemerintah tidak akan memenuhi persyaratan yang diajukan DPR tersebut karena ini akan mengurangi porsi kapitalis yang menggerogoti APBN Agung menambahkan tak diloloskannya revisi undang-undang desa itu karena sampai saat ini pemerintah belum juga menyetujui alokasi dana 1 miliar rupiah untuk setiap desa jika pemerintah tetap tidak mau, sampai kapanpun rancangan undang-undang desa akan ditolak oleh DPR DPR sebelumnya pernah menyatakan akan mengesahkan rancangan undang-undang desa Desember mendatang Wakil Ketua Pansus RW Desa, Katibul Umam, mengatakan pemerintah dan DPR sudah menyetujui klausul aliran dana APBN yang akan dikucurkan langsung ke desa Hanya saja besaran dana APBN-nya masih dibahas dalam Pansus Tapi hingga kini tidak ada kesamaan pendapat antara DPR dan pemerintah Seperti diketahui, rancangan undang-undang desa merupakan usulan DPDRI sejak tahun lalu Tua kelompok DPDRI di MPRRI, Bambang Suroso, mengatakan Bila jadi desahkan, maka 71 ribu kepala desa akan semakin leluasa dalam membangun desanya Menurut Bambang, besarnya dana pembangunan yang akan diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing desa Bergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk Sanika Semiring melaporkan